Halo teman-teman ketemu lagi dengan Tukang Amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback ini guys ini adalah Canon Dell Super 6 EVO yang high mood frame ini datang dari Bandung owner-nya namanya Pak Imam dan frame ini masih baru guys ini masih baru framenya dan Pak Imam kurang suka dengan warnanya beliau minta di repaint ulang jadi beliau itu suka dengan warna hitam Dove nah kebetulan Canon Dell Super 6 EVO yang high mood 2 juga ngeluarkan warna hitam Dove seperti ini warnanya jadi nanti akan kita repaint versi Canon Dell high mood 2 itu guys Oke langsung aja kita kerjakan kita Amplas dulu cat lamanya kemudian kita epoxy seperti ini Epoxy nya sudah kita Amplas sudah halus mulus teksturnya dan ini siap ready untuk naik ke proses warna untuk warnanya kita akan buat warna tulisannya dulu guys untuk warna tulisannya pakai warna gold cuma kita dasari dulu pakai warna hitam jadi supaya goldnya itu dia lebih gelap karena di contohnya itu goldnya dia gelap kemudian kita masking setelah kering di bagian warna goldnya yaitu tulisan dan logonya guys dan lanjut lagi setelah selesai kita timpa lagi menggunakan warna hitam solid lagi guys ini full ke seluruh bagian framenya lanjut lagi setelah warna hitam kering kita kelupas untuk masking cutting stikernya guys di bagian tulisan dan logo-logonya Oke lanjut lagi setelah selesai sekarang kita finishing clear jadi kita clear dulu pakai clear glossy ini full ke seluruh bagian framenya kemudian kita tunggu sekitar dua harian baru kita Amplas kembali untuk meratakan artnya baru nanti terakhir akan kita finishing clear doff guys nah ini dia hasil pengekliirannya loh kok tidak kilap ya karena ini sudah kita Amplas guys di bagian atas ini kemarin kita buat raw carbon guys yang versi high mood di website itu dia atasnya ada motifnya sementara di sini kita buat di bagian atas itu dia raw carbon nah ini sudah sudah kita amplaskan tadi sudah kusam clear glossy nya kemudian sekarang waktunya kita finishing clear doff secara keseluruhan setelah itu kita tunggu kering dan kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikmati sudah dia hasilnya teman-teman project kita kali ini Canon Dell Super 6 Evo high mood kita repaint jadi warna hitam doff akan kita review satu persatu dari depan jadi di website itu dia divoknya sini bagian bawahnya itu glossy guys jadi kita tiru kita miripkan dengan versi di websitenya kemudian lanjut lagi di bagian head tube tentu saja logo terbaru dari Canon Dell seperti ini bentuknya kita pakai warna gold kemudian di bagian down tube tulisan Canon Dell juga warna gold dan untuk tulisan dan logo-logo ini guys kalau di rabai itu dia sudah halus mulus enggak terasa natnya sama sekali lanjut lagi di bagian top tube top tube ini kita kasih variasi yaitu bagian tengahnya garis kebelakang itu kita raw carbon kemudian di bagian sini ada tulisan Super 6 Evo warna gold juga jadi kalau di website itu ada coraknya stiker carbon forget disini kita pakai raw carbon lanjut lagi untuk stiker uci nya sudah kita buatkan versi terbaru juga bentuknya bentuknya kotak seperti ini guys kemudian untuk stiker-stiker ori sudah kita buatkan ulang seperti ori nya untuk stiker size nya juga tidak lupa kita buatkan lagi guys lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail finishing pengekulirannya guys untuk finishing clear nya kemarin dan terakhir kita pakai finishing clear doff hasilnya seperti ini guys dia doffnya sudah maksimal doff mati kelihatan warna hitam yang ngeduff banget kemudian untuk bagian atasnya seperti ini guys nah ini dia pakai motif raw carbon jadi asli serat carbon dari Canon Dell kemudian ini untuk warna gold nya pada bagian tulisan dan logo-logo itu kalau dilihat langsung sebenarnya lebih gelap guys cuma enggak tahu kenapa ini di kamera itu lebih cerah untuk gold nya tapi sebenarnya kalau dilihat langsung dia cenderung lebih gelap untuk gold nya dan lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail pada bagian fog nya jadi di bagian bawah itu pakai clear glossy di bagian atas pakai clear doff untuk glossinya juga sudah maksimal flat juga hasilnya kemudian stiker uji sudah kita buatkan lagi seperti orinya dan akhirnya selesai juga proyek kita kali ini ini siap saya kirim balik ke Pak Imam yang di Bandung mudah-mudahan beliau suka dan puas dengan hasilnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kita ketemu lagi di video-video video selanjutnya video selanjutnya